Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Jika pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sertifikat digital seperti ini, kita akan preview singkat bagaimana kita membuat template sertifikat. Pada tutorial sebelumnya kita coba kita slide show. Ini adalah bentuk sertifikat yang kita buat kemarin di video kita sebelumnya. Nah disini nanti ada tanda tangan digital dan juga cap digital. Jadi tanda tangan dan cap digital ini di era pandemi atau di pandemi covid ini sangat penting karena kita kemungkinan tidak bisa melakukan atau melakukan tanda tangan secara langsung atau memberikan cap kegiatan secara langsung. Oleh karena itu penting sekali bagaimana kita untuk membuat sebuah stampel digital dan tanda tangan digital baik untuk institusi ataupun keperluan pribadi kita. Stampel digital ini dan tanda tangan digital ini tentunya juga penting dalam kegiatan surat menyurat seperti ini. Misalnya kita tidak bisa melakukannya secara langsung, maka cap dan tanda tangan digital ini dirasakan bisa untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Oke bagaimana cara membuat cap digital dan tanda tangan digitalnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Terima kasih telah menonton! Baik untuk membuat stampel ya, untuk membuat stampel ini kita akan membuat ini dan membuat contoh tanda tangan seperti ini. Nanti apa yang saya berikan di tutorial ini bisa Anda adopsi caranya. Dan nanti hasilnya nanti kita bisa letakkan di bagian-bagian yang kita inginkan misalnya di sertifikat ataupun untuk disurat menyurat seperti ini. Oke, baik bagaimana caranya? Yang pertama kita akan buat di slide baru ya. Kita akan buat di slide baru. Di sini saya akan duplikat dulu slide-nya. Oke, kemudian saya hapus tanda tangannya. Nah, ini adalah contoh stampel yang akan kita buat. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, sekarang untuk membuat ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik menu insert. Save. Oke, lalu pilih pada bagian ini, circle hollow. Anda klik, lalu tekan shift pada keyboard, lalu drag seperti ini. Agar membuat objek lingkaran yang sempurna. Kalau kita tidak menekan tombol shift, maka kita akan biasanya dia tidak bulat sempurna seperti ini kalau kita tarik. Jadi, bersamaan dengan drag tadi kita tekan tombol shift. Jadi, dia akan bulat sempurna seperti ini. Baik, kita akan coba buat dengan ini. Kita berbesar saja ya. Kemudian, pada bagian tengah ya, di sini ada warna kuning. Ini, kita bulatan kuning. Kita klik, lalu tarik ke bagian luar. Seperti ini, sehingga mendekati garis lingkaran yang ada di luarnya. Oke, seperti ini. Kemudian, pilih save fill. Kemudian, pilih no fill. Oke, agar warna yang ada di tengahnya nanti hilang. Kemudian, kita pilih save outline. Kita pilih warna yang ini misalnya. Atau bisa juga warna yang ini. Kemudian, save outline. Kita pilih ketebalannya. Kita pilih misalnya yang 2 x 4 seperti ini. Oke, baik. Jika Anda merasa ini kurang dekat ataupun kurang lebar, Anda bisa sesuaikan. Ditengahkan atau diarah luarkan kembali seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Teman-teman bisa pilih nanti. Selanjutnya, selanjutnya kita pilih kembali menu insert. Kemudian, save. Kemudian, kita pilih yang circle ini. Kita klik. Kemudian, drag. Tekan tombol shift juga seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, untuk memastikan ya. Untuk memastikan ini saya ambil contoh. Kita ulang lagi. Tekan circle ya. Insert. Menu save. Kemudian circle. Oke, kita tekan shift. Lalu drag ke sini, ke tengah. Seperti ini. Oke, kita bisa tarik lagi. Oke, agar posisi ini letaknya ada berada di tengah lingkaran di belakangnya. Maka, kita blok semuanya. Kita blok seperti ini. Lalu, tekan menu format. Klik menu format. Line center. Line middle. Oke, jadi nanti posisi yang lingkaran di tengah ini tepat posisinya center di tengah. Lalu, langkah berikutnya adalah kita pilih menu format, save fill. Lalu, kita pilih no fill. Jadi, akan terlihat tinggal lingkaran yang ada di luarnya saja seperti ini. Nah, kita kemudian akan samakan ketebalan dari garisnya. Kita pilih save outline. Pilih weight. Kemudian, pilih yang 2.4 seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan lingkarannya ya. Lingkaran yang di tengah. Jika Anda merasa ini terlalu besar, Anda bisa klik lagi ke tengah seperti ini. Diperkecil. Namun, Anda blok kembali seperti ini. Lalu, pilih line format. Line center. Center, line, middle. Oke, baik. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat garis seperti ini yang di tengahnya. Caranya, pilih menu insert. Kemudian, save. Kemudian, line seperti ini. Kemudian, kita klik, lalu drag ke kanan seperti ini. Oke. Kemudian, kita pilih save outline. Kita kemudian pilih weightnya. Kita samakan 2.4. Kemudian, untuk garisnya, kita pilih warna yang sama seperti ini. Oke. Nah, sekarang, kita akan duplikat yang garis ini. Namun, sebelumnya, kita bisa zoom dulu. Tekan ctrl, lalu scroll dengan mouse ke atas seperti ini. Kita bisa zoom. Jika kita sudah tepat, kita bisa tekan ctrl pada keyboard, lalu scroll ke bawah untuk mengembalikannya lagi. Kemudian, untuk duplikat garis ini, kita tekan ctrl D. Pada keyboard. Oke. Kita dapatkan duplikatnya. Kemudian, buat seperti ini. Letakkan di bawah seperti ini. Oke. Kita sudah selesai membuat seperti ini garisnya. Lalu, langkahnya berikutnya adalah kita membuat tulisan yang ada di tengah. Tulisan ini bisa nama sekolah ataupun nama lembaga tempat Anda bertugas. Misalnya, di sini saya akan masukkan, pilih menu insert. Kemudian, pilih text. Kemudian, kita klik di sini sembarang. Kemudian, saya masukkan 1001 tutorial. Tutorial.com. Saya blok. Saya gunakan yang saya pilih di sini. Jenis font-nya adalah Big Nodal Titling. Kemudian, saya perbesar ukurannya. Tekan A ini. Setelah di blok tulisannya, kita tekan huruf A yang besar ini. Untuk memperbesar tulisannya. Untuk jenis font, silakan Anda pilih sesuaikan dengan selera Anda. Mau tulisannya seperti apa. Misalnya, seperti ini. Kemudian, untuk jenis hurufnya, saya blok di sini. Kemudian, saya pilih warnanya. Sama, yaitu warna yang ini. Oke. Oke, setelah dapat seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat bintang. Memasukkan lembang bintang-bintang ini. Caranya, pilih menu Insert. Kemudian, Save. Kemudian, di arah bawah. Di bawah Start and Banner. Kita klik yang bintang ini. Kita klik bintang. Kemudian, drag seperti ini. Oke. Kemudian, pilih warnanya. Save Fill warna yang sama. Kemudian, kita letakkan di tengah seperti ini. Oke. Kemudian, kita Ctrl D untuk duplikat. Lalu, letakkan di sebelah kanan seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk warna ini selera Anda. Sekarang mau Anda. Hitam gelap atau apa. Terserah Anda. Oke, baik. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan font atau tulisan yang melengkung seperti ini. Dan ini juga yang di bawahnya seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih menu Insert tadi. Kemudian, disini saya akan memilih. Contohnya disini saya menggunakan Word Art. Saya menggunakan Word Art. Kemudian, saya pilih yang ini. Saya klik. Anda bisa menggunakan Word Art atau tulisan biasa menggunakan insert text biasa seperti ini. Disini saya menggunakan Word Art. Kemudian, saya ganti tulisannya. Select All. Kemudian, saya delete. Kemudian, saya tuliskan disini. Penyedia tutorial pendidikan Indonesia misalnya. Kemudian, saya block. Kemudian, saya perkecil dulu ya ukurannya. Saya kembali ke Home. Kemudian, saya perkecil dulu. Oke. Kemudian, saya tulisannya. Saya block. Saya pilih disini. Big Nodal Titling. Oke. Saya sudah mendapatkan seperti ini. Kemudian, disini. Saya pada bagian ini. Saya hilangkan shadow-nya ya. Disini ada S ini. Shadow bayangannya saya hilangkan. Yang kemudian, kalau kita letakkan disini. Kan ini masih lurus. Jadi, yang harus kita lakukan untuk membuat dia melengkung. Klik tulisannya. Pilih format. Kemudian, tag effect. Ya, di tag effect. Kemudian, disini ada transform. Yang paling bawah seperti ini. Kemudian, pilih yang ini. Yang art. Oke. Nah. Selanjutnya, disini. Pada ujung yang kuning. Kita bisa tarik ke bawah ya. Tarik ke sini. Seperti ini melengkung. Yang ini kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah. Dia akan membuat lengkungan. Yang ini tarik ke atas. Oke. Kita bisa tarik yang kuning lagi melengkung. Seperti ini. Tarik ke atas. Tarik ke bawah. Sehingga Anda menemukan ya. Ukuran yang pas. Ya. Sini saya ke atas. Oke. Oke. Masih belum. Kita tarik lagi ke atas. Oke. Kita ini bisa lengkungkan kembali. Kita naikkan ke atas. Sampai posisi yang benar-benar menurut Anda sudah sesuai ya. Di sini saya coba dulu saya block tulisannya. Kemudian tag fill-nya saya pilih warna yang sama ya. Oke. Warna ini. Kemudian font-nya saya besarkan. Oke. Kemudian ini saya naikkan ke atas lagi. Saya terok ke bawah seperti ini. Saya perbesar lagi. Saya letakkan seperti ini. Nah. Tarik lagi. Sehingga kita mendapat bentuk lengkungan yang pas. Kalau belum pas kita naikkan lagi. Oke. Seperti ini. Nah. Ini juga kita bisa tarik ke tengah ya. Lalu kita geser seperti ini. Oke. Ini kita tarik dulu. Kita cocokkan. Jadi teman-teman silahkan bereksperimen ya. Untuk mendapatkan posisi yang tepat ya. Dan ini kita bisa juga geser ke geser. Miringkan sedikit ya. Oke. Seperti ini. Oke. Kita sudah mendapatkan posisi seperti ini. Nah. Ini untuk bintangnya. Anda bisa geser misalnya ini ke sini. Juga boleh ya. Ini sesuaikan dengan serera Anda. Nah. Misal ini sudah pas ya. Misal ini sudah pas. Sekarang kita akan membuat garis yang bawah ini. Kita tinggal melakukan duplikasi. Ctrl D. Ya. Ctrl D. Ini dapat duplikasinya. Duplikatnya. Kemudian kita putar ya. Keputar seperti ini. Putar ke bawah. Oke. Kemudian. Eh. Letakkan di sini. Kemudian tulisannya tinggal kita ganti. Ya. Di sini. Misal saya ganti ini. Perumas. Perumas. Pinangmas. Ya. Kota Bengkulu. Indonesia. Nah. Ini sudah mendapatkan tulisan yang ini ya. Oke. Kemudian Anda tinggal mengganti. Rotasinya atau menggeser rotasinya. Sehingga menurut Anda sudah pas ya. Di sini saya letakkan ini seperti ini. Kemudian. Seri. Ini bentuknya juga seperti ini. Oke. Nah ini sekarang. Kita sudah berhasil membuat. Desain stempelnya. Nanti. Untuk tulisannya ini silahkan Anda ganti. Dan sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Jika sudah. Ya. Jika sudah. Dan Anda jika ingin mengganti warnanya. Ya. Anda sesuaikan saja. Misalnya stempelnya mau warnanya merah. Misalnya. Berarti Anda pilih lainnya tadi. Ganti dengan warna merah. Seperti ini ya. Mau warnanya tua dan lain sebagainya. Oke. Jadi. Itu sesuaikan dengan selera Anda. Oke. Baik. Sekarang selanjutnya. Kita sudah selesai membuat ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apa. Kita harus menggrup dulu. Saya block. Kemudian tekan ctrl G. Untuk apa. Agar ketika kita memindahkannya. Ini sudah. Sudah bersamaan. Jadi karena satu grup. Artinya ini akan. Ketika kita geser. Akan bergeser semua. Oke. Nah. Setelah ini. Ya. Teman-teman. Yang harus Anda lakukan adalah. Membuat objek ini transparan. Kenapa? Kalau kita nanti. Mau digunakan stempel ini. Dirubah dari bentuk gambar. Kita harus membuatnya setransparan. Kalau tidak transparan. Kalau kita lakukan. Misalnya disini. Saya akan. Mengcrop ya. Atau. Apa namanya. Saya memindahkan seperti ini. Contoh saja. Kita copy. Letakkan misalnya stempel disini. Nah. Ini akan menutupi ya. Menutupi dari tulisan-tulisan yang di bawahnya. Jadi. Yang harus kita lakukan adalah. Membuat ini di convert menjadi gambar. Lalu ditambikin transparan. Baik. Caranya. Agar ini. Kita ubah menjadi gambar. Dan menjadi gambar yang transparan. Sehingga bisa digunakan di seluruh dokumen. Anda. Yang pertama harus crop dulu ya. Ini anda crop dulu. Disini saya menggunakan aplikasi yang namanya. Lightshot untuk cropping ya. Disini lightshot. Di tutorial video saya sebelumnya. Sudah saya ajarkan bagaimana cara menginstallnya. Dan. Mungkin. Saya ulang bagaimana cara menginstallnya ya. Atau mendownload aplikasi ini. Aplikasi ini cukup ringan. Jadi buka aja google. Kemudian tekan. Ketikan. Download. Lightshot. Lightshot. Lightshot for windows ya. Kita klik. Nah disini. Pada bagian atas. Ini anda bisa pilih. Klik. Lalu download aja for windows. Bagi anda teman-teman pengguna max. Bisa tekan yang bawah. Untuk max. Ini saya setelah didownload. Anda install. Setelah anda install. Berhasil nanti. Anda nanti di bagian bawah. Ini ada namanya icon lightshotnya. Yaitu berwarna. Ungu. Seperti ini. Gunanya apa? Ini bisa digunakan untuk mengcropping ya. Jadi kalau saya ingin mengcropping. Saya tekan print screen pada keyboard. Kita tekan seperti ini. Kita tekan seperti ini. Lalu. Buat seperti ini. Lalu kita bisa simpan. Simpan dalam bentuk gambarnya. Misalnya disini saya bentuk gambarnya. Misalnya. Stample baru. Oke. Stample baru. Kemudian saya save. Nah. Setelah dibuat. Kita lihat. Setelah di. Mendownload nih. Ada gambar stemple baru yang. Image stemple baru yang kita buat tadi barusan. Nah. Ini kan. Gambarnya masih. Memiliki background warna putih ya. Jadi kalau kita letakkan. Saya tarik disini. Kemudian letakkan di office-nya. Ini akan menutupi. Ya. Ini menutupi. Masih karena memiliki background yang tidak transparan. Jadi bagaimana cara untuk membuat dia transparan. Kita akan menggunakan tools ya. Menggunakan. Saya dilihat dulu. Kita akan menggunakan tools online ya. Kita buka google lagi. Kemudian kita pilih remove. Remove background ya. Remove bg. Kita klik. Kita di bagian atas ada alamat. www.remove.bg. Kita klik disini. Nah. Kita upload file tadi kesini. Atau bisa drag ya. Drag and drop. Misalnya disini kita klik. Lalu drag. Bawa kesini. Lalu. Lepaskan. Akan membuat. Mengupload backgroundnya. Seperti ini. Atau dengan cara yang konvensional. Kita pilih menunya disini. Kita ulangi ya. Kita pilih ke alamat webnya tadi. Kita klik upload image. Ini cara yang lain. Kita pilih file gambarnya yang sudah kita crop tadi. Pilih open. Maka di aa web remove bg ini. Dia akan secara otomatis meremove background yang putih tadi. Menjadi transparan seperti ini. Nanti. Kita download dulu ya. Kita pilih. Tekan download. Nah. Disini. Di bagian bawah. Anda lihat. Sudah ada file backgroundnya. Kita open ya. Bisa pilih open filenya. Nah. Ini adalah hasilnya. Dan ketika kita download. Kita pilih letaknya dimana. Ini file ini. Pilih show in folder. Nah. Ini filenya. Nah. Sekarang. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau yang ini. Tadi. Backgroundnya masih ada putih. Kalau sekarang. Kita tarik disini. Letakkan di word. Kemudian. Lepaskan disini. Kemudian. Disini. Saya pilih. In front of text. Maka. Gambar ini sudah transparan. Jadi teman-teman. Nanti kalau ada tanda tangan dan lain. Kita letakkan disini. Seperti real ya. Gambarnya sudah transparan. Tinggal nanti kita bisa. Misalnya kita letakkan disini. Nah. Kemudian kita miringkan. Miringkan capnya. Misalnya seperti ini. Sudah. Berhasil. Seperti ini. Oke. Itu. Demikian tutorialnya. Untuk cara membuat. Stample digitalnya. Mudah-mudahan. Step-step tadi. Teman-teman bisa mengikutinya. Baik. Berikutnya. Kita akan belajar. Bagaimana membuat. Tanda tangan digital ya. Buat tanda tangan digital. Seperti ini. Cara pertama. Cara pertama. Kita menggunakan. Sebuah. Tools. Atau alat. Yang namanya. Pen. Atau. XP Pen. XP Pen ini digunakan. Untuk. Biasanya. Untuk menggambar ya. Ataupun untuk. Dalam kegiatan daring ini. Untuk mengajar. Ini adalah. Pen digital. Nah. Dengan menggunakan. Pen digital ini. Kalau kita menggunakan. Port point. Anda bisa langsung saja. Klik. Menu draw. Kemudian. Tekan. Di sini. Pilih yang. Black pen. Black pen. Seperti ini. Kemudian. Setelah itu. Menggunakan. Alat. XP Pen ini. Anda bisa langsung. Membuat. Apa namanya. Membuat. Tanda tangannya. Misalnya. Misalnya di sini. Tanda tangannya adalah. Seperti ini. Oke. Saya ulangi ya. Di sini. Saya bisa. Hapus. Atau. Buat tanda tangan. Saya. Taruh. Seperti ini. Oke. Ini. Menggunakan. XP Pen nya. Ya. Jika kita buat. Sudah buat. Seperti ini. Kita bisa gunakan. Tools yang di awal tadi. Kita aktifkan. Light shot nya. Tekan print screen. Print screen pada keyboard. Drag seperti ini. Lalu kita simpan. Kita simpan. Misalnya ini. Ttd. Tanda tangan. Oke. Saya ulangi. Ada yang namanya sama. Ttd baru. Oke. Nah. Kemudian. Kita lihat. Di. Di sini. Sudah terbuat. Nah. Sekarang kita arahkan kembali ke. Website tadi. Untuk remove background nya. Ya. Kita remove background tadi. Kita klik di awal ya. Kita kembali ke awal. Kita pakai yang. Cara drag aja ya. Kita klik di sini. Klik drag. Lalu letakkan di sini. Oke. Nah. Sekarang. Nah. Ini tanda tangannya sudah. Jadi. Tinggal anda download. Ya. Tinggal anda download. Kita lihat di. Folder nya. Ini sudah jadi ya. Sekarang kita bisa lihat. Kita. Klik. Lalu drag ke microsoft word. Misalnya ini. Nah. Ini kita letakkan di sini. Nah. Ini sudah. Transparan ya. Kita pilih. Kemudian di sini. In front of text. Nah. Untuk mengujinya nih. Ini. Tanda tangannya sudah. Transparan ya. Jadi anda bisa gunakan. Tanda tangan ini. Oke ya. Nah. Seperti ini. Ini adalah cara. Bagaimana membuat tanda tangan digital. Jadi anda tidak perlu lagi ke tukang stempel. Untuk membuat stempel tanda tangan. Seperti ini. Anda bisa gunakan stempel digital ini. Ini adalah cara yang pertama. Oke. Lalu bagaimana pertanyaannya. Jika kita tidak memiliki alat ini. Jadi tidak. Teman-teman tidak usah khawatir. Yang penting anda memiliki handphone. Lalu bagaimana caranya. Anda tinggal. Buat tanda tangan hitam. Di kertas berwarna putih. Di sini. Lalu. Anda foto. Tanda tangan anda. Yang anda tulis di kertas putih tersebut. Lalu kirimkan saja. Atau simpan. Dalam bentuk file gambar. Atau dalam ke whatsapp. Atau seperti apa ya. Di sini. Contohnya nih. Saya setelah. Memfoto. Tanda tangan saya. Di dalam bentuk kertas. Kemudian. Saya kirim ke whatsapp. Atau saya masukkan ke hand. Saya buka file tersebut. Lalu saya kirim ke komputer ya. Ke komputer yang kita miliki. Kemudian. Anda bisa lakukan crop lagi. Tekan crop ya. Pakai light shot yang tadi. Di awal anda crop. Juga seperti ini. Ini adalah hasil foto saya. Hasil tanda tangan yang saya foto di atas kertas ya. Oke. Kemudian anda simpan. Misalnya ini tanda tangan foto ya. Anda simpan dalam bentuk nama filenya. Tanda tangan foto. Tanda simpan. Setelah itu. Anda buka kembali. Tanda filenya ya. Ini adalah hasil foto ya. Hasil tanda tangan dari foto kamera. Anda klik. Lalu anda masukkan lagi ke alamat tadi. Alamat remove background ya. Ini anda letakkan disini seperti tadi. Maka aplikasi ini juga akan menghampus background dari tanda tangan ini. Yang tadinya putih di atas kertas ini juga akan transparan. Lalu anda tinggal download kembali. Ya tinggal download kembali. Kemudian anda bisa buka filenya. Kemudian ini hasil dari foto yang barusan hasil tanda tangan dari foto kamera. Anda coba masukkan lagi ke word ya. Ke word lagi. Ya. Ini hasilnya tadi. Kita in front of text. Nah. Anda lihat. Ini adalah tanda tangan dari hasil kita foto. Ini tadi kita menggunakan XP pen ya. Menggunakan XP pen. Ya hasilnya kurang lebih sama ya. Jadi itu adalah trik bagaimana cara membuat tanda tangan digital dan stempel digital. Dengan belajar hari ini dengan kedua cara tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Karena anda akan dengan subscribe anda akan selalu update tutorial-tutorial menarik yang kami berikan.